Terima kasih telah menonton Nanti kita bisa minta keterangan setelah ini proses ini bisa dijadikan proses temuan pasca diregisterasi Pak, KPU bilang kalau C1 yang dikeluarkan KPU adalah yang mempunyai hologram, apakah ada hologram disitu Pak? Nah ini kita masih dalam proses pendalaman, kita belum bisa mendetailkan bahwa C1 itu hologram atau tidak Nanti akan menjadi jelas pada saat proses itu diklarifikasi Karena proses di sentra penegakan hukum terpadu itu nanti akan mengundang termasuk supirnya juga yang membawa mobil itu akan diminta klarifikasi Kepolisiannya juga nanti akan diminta klarifikasi Kemudian pihak-pihak terkait akan diminta klarifikasi oleh Gapungbud dan juga akan diminta klarifikasi termasuk KPU-nya Untuk memastikan keberadaan C1 2006-C1 dan 1761-C1 itu untuk memastikan keberadaannya asli atau palsu Kemudian terkait apakah ada kaitannya dengan input data atau tidak Proses klarifikasinya akan dilakukan kapan? Sampai akhirnya nanti ada proses registrasi Yaitu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Sujakata Pusat punya waktu 7 hari untuk melakukan proses penelusuran Sebelum 7 hari pun apabila cukup dengan kuat alat buktinya Sepanjang memenuhi ketersyaratan porun material untuk melakukan penguatan kajian bisa diregistrasi Nah setelah diregistrasi punya waktu 14 hari untuk dilakukan proses klarifikasi dari berbagai para pihak Di sentra penegakan hukum terpadu, disitu ada kepolisian, ada kejaksaan Apakah nanti pada saat proses klarifikasi itu ada atau tiga dugaan pelanggaran pidana terkait C1-C1 Pak Andi dibongsi pemeriksa Oke, mari kita besok buka Terima kasih Terima kasih